Sampai jumpa. 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 Amin. Sampai jumpa. 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 Amin. Sampai. Sampai jumpa. 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 Masa depanku menjadi milikmu Jadikan kami terahun Di tengah kegelapan dunia Membawa bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini kerinduanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Mari jemaat Kristus katakan kepada Tuhan Tuhan angkat tanganmu Bagi yang mau menyerahkan hidupmu bagi Tuhan Angkat tanganmu Dan doakan lagu ini Segala cita-citaku Masa depanku Menjadi milikmu Jadikan kami terahun Tuhan Di tengah kegelapan dunia Yang semakin kacau ini Tuhan Di tengah kegelapan dunia Biar kami membawa bangsa-bangsa Untuk mengenalmu Tuhan Bangsa-bangsa kepadamu Tuhan ini kerinduanku Seluruh hidupku Seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sekali lagi Sekali lagi Pakailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sampai bumi penuh kemuliaanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Katakan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Bagailah Tuhan bagi kemuliaanku Kau bicara langsung kepada Tuhan Kenapi seluruh rencanamu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Sekali lagi Katakan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Bagimu Tuhan Beli kemuliaanku Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanku Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Angkat tangan kita bersama-sama katakan Bagimu Tuhan seluruh hidupku Pakailah Tuhan bagi kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kenapi Tuhan Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu Kenapi seluruh rencanamu Sampai bumi penuh kemuliaanmu 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 Alhamdulillah Semana mempuji dia Semana mempuji dia Semana mempuji dia Raja Oh, come let us adore him 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sembah dan puji dia. Kita ada di tempat ini untuk menyembah dan memuji dia. Sembah dan puji 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 dia. Terima kasih Tuhan atas kehadiranmu. Hadiratmu yang memenuhi kami. Terima kasih Tuhan atas hadirnya di tempat ini. Ada mujizat terjadi. Ada kesembuhan terjadi secara fisikal. Secara mental. Secara emosi. Secara pikiran. Oh Tuhan kami mengucap syukur. Engkau Tuhan. Jehova Rafa. Tuhan yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa engkau sembuhkan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan bagi manusia. Engkau mungkin. Bagi engkau selalu semuanya mungkin. Mungkin Tuhan. Kami bangga Tuhan punya. Tuhan seperti engkau. Karena firmanmu mengatakan. Kau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan. Kau memang Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Yang ada. Yang sudah ada. Yang akan datang. Yang maha kuasa. Itulah Tuhan yang kami sembah. Yesus Kristus. Raja damai. Raja kekal. Raja di atas segala raja. Namamu dasyat Tuhan. Namamu luar biasa Tuhan. Namamu hebat. Namamu perkasa. Namamu ajaib Tuhan. Namamu saja ajaib apalagi engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan duduk. Bapak, ibu, saudara, saudara yang kami kasihi. Di dalam Kristus Yesus. Wow. Hati yang gembira adalah obat yang manju. Berikan senyum. Kanan kiri saya gak bilang salam. Lihat. Berikan senyum aja udah. Jadi obat yang manjur. Luar biasa Tuhan kita. Seneng ya. Senyum aja tuh langsung obat terjadi. Obat manjur gak usah minum obat. Senyum aja jadi obat. Luar biasa Tuhan kita. Nah. Saya atas nama Pastor Paul, Ibu Joyce. Juga Pastor Tom, Ibu Rosa. Tim Pastoral disini. Menyambut Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang baru pertama kali hadir. Lambaikan tangan. Oh mungkin di online. Oh baru pertama kali. Wow. Selamat ya. Terus online. Ada lagi satu. Di depan saya. Wah, haleluya. Bapak Ajin yang membawa aja. Ayo bagaimana teman-teman kita yang lain. Apakah anda akan membawanya? Mantep. Richel. Wow. Ini baru namanya hidup ini. Apalagi lihat Richel nih. Karena Sharonnya kemarin sedikit ada halangan. Richel serba bisa ya. Gitar, drum. Richel. Richel, sorry. Richel. Rachel. Oke. Serba bisa ya. Main musik, drum, gitar, dan keyboard. Wow. Oh, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm sorry, Rachel. Oh, I'm sorry, Rachel. Nah, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk membawa kepada Tuhan. Nah, siapa yang dengar firman Tuhan yang minggu lalu maupun mengulangi di online. Ketaatan itu apa? Siapa yang tahu ketaatan? Ketaatan itu the highest level of worship. Tingkat yang paling tertinggi di dalam menyembah Tuhan. Barusan kita menyembah Tuhan, harus. Kita harus menyembah Tuhan. Dengan ekspresi menyembah Tuhan. Dengan angkat tangan. Menyembah. Gak salah kok di. Jangan dipikir sok suci. Yang penting anda taat. Waktu Tuhan bicara, yuk taat. Kadang-kadang kita suka lebih sombong ya. Enggak, enggak. Di rumah kita lakukan, gak ada yang melihat. Bukan berarti kita disini untuk memperlihatkan kepada orang. Taat. Bukan kita waktu sembah kayak tadi saya lihat istri dan Santi itu berarti show off. No. Dia taat. Waktu Tuhan roh kudus bicara, taat. Anda di rumah gak kelihatan juga anda bisa taat. Senin sampai Sabtu bisa taat. Waktu minggu bisa taat gak? Memang minggu gak sekali ke gereja. Tapi sangat penting. Kita perlu kumpulan orang percaya. Senin sampai Sabtu gak ada yang melihat. Anda bisa taat. Yang waktu orang melihat bisa taat gak? Saya gak mengatakan show off. Beda perbedaannya. Oke. Secret ada dua. Kemarin Pastor Paul Kotner. Secret yang di dalam Tuhan. Atau anda umpeti dosa anda. Anda mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan atau anda mempunyai, maaf ya, hubungan dosa. Nah saat ini saya mau kita bawa ketatan kita. Yaitu persembahan persepuluhan. Setiap hari kita kalau taat berarti kita menyembah Tuhan. Kalau kita taat kepada Tuhan berarti kita menyembah Tuhan. Selain menyanyi, selain melakukan apa yang Tuhan sampaikan, kita berarti taat. Oke. Firman Tuhan mengatakan, Karena begitu besar kasih alakan dunia ini sehingga mengaruhkan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah Tuhan sudah berikan anak yang tunggal supaya kita bisa hidup yang kekal. Apa yang kita bawakan ini, Tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan. Jadi kita akan bawakan dengan ketaatan, Karena Tuhan sayang kepada orang-orang yang taat. Ya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Orang yang takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Tuhan kami ucap syukur, Pagi ini kami akan membawa persembahan, Persepuluhan, Segala janji iman kami, Buah sulung, benih, Kami akan bawa Tuhan. Terima kasih Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus, Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silahkan bawa dengan sukacita, Ada kotak persembahan di depan, Dan juga yang di online bisa bawa dengan online text check or gel. Silahkan bawa dengan sukacita. Oke. Sekarang saya akan lanjutkan dengan tinggal satu minggu lagi kita akan Christmas. Tanggal 23. Next week kita akan merayakan Christmas ya bersama di tempat ini. Hope is born. Sabtu tanggal 23, Minggu tanggal 24. Jam 5 sore, Pertanyaannya apakah Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah, Ini sudah dua minggu diumumkan, Sudah doakan, Sudah ada yang di follow up, Apa yang sudah di register, Dan juga akan berangkat minggu depan ini. Kalau belum, belum terlambat. Masih ada waktu untuk bawa. Ya seperti saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh. Waktu itu saya menanyakan teman kerja saya, Ayo mau datang kan Christmas? Dia gak langsung bilang, Ya saya pergi, Enggak. Dia bilang, Tunggu ya saya tanya istri saya dulu. Oke. Lalu dia text saya, Oke saya bakal pergi. Suami dan istri. Oh berarti sudah ya, Jadi gampang kan sebetulnya kan. Setelah itu, Kita, Sudah follow up itu kita register. Waktu itu saya dengan Vincent, Karena Vincent bilang, Oh saya juga bawa pak. Cicinya Pepe, Keluarganya, Ayo kita register sama-sama. Jadi anda register. Nah waktu register, Register nama anda, Dan berapa orang yang mau dibawa. Ya misalnya, Dua. Termasuk kita jadi empat. Setelah di register, Kita confirm sama dia. Oke. Tapi kan ada yang bisa carpool, Ada yang gak bisa carpool. Karena mereka tinggalnya, Ada yang jauh dia bisa langsung, Gak selalu musik carpool. Kita kasih physical ticketnya disini, Ada physical. Ya. Untuk mereka. Yang carpool juga kasih, Nanti mereka bisa masuk, Jam 4.30, Sudah bisa. Acara sudah bisa dibuka ya. Jadi tolong, Hadir lebih awal. Kalau bisa carpool, Lebih baik. Karena kita, Parkingnya saat ini, Terbatas. Jadi, Tinggal satu minggu lagi, Ayo. Jangan, Diem-diem saja. Tahun inilah, Tahun apa? Harvest. Tahun depan, Great Harvest. Kalau sudah harvest, Great Harvest, Semuanya luar biasa. Nah, Tapi kita sebagai pekerja Tuhan, Harus menjadi pelaku firman Tuhan. Ada lagi, Yang lain, Yang perlu ditambahkan, Enggak ada saya percaya. Yang penting bawa orang-orang, Teman-teman. Temannya siapa tuh? Tetangga, Keluarga, Teman sekerja, Siapa lagi? Teman sekolah, Orang yang belum mengenal Kristus. Jangan bawa gereja, Teman-teman gereja kita yang lain ya. Jadi bukan itu tujuannya. Tujuannya menangkan jiwa-jiwa yang belum percaya pada Tuhan, Yesus Kristus. Itu saja, Mari kita saksikan pengumuman di layar. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Terima kasih telah menonton! 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 It took thousands of years to get ready for Jesus. We just need another month or two, and we're going to be there building this building. But in the meantime, this Christmas season, please try and remember, God's timing is perfect, and we are making great progress, and it's only because of your prayers, your faithfulness, and your participation in this tremendously exciting journey that we're on. City Blasting Church, thank you for your faithfulness and prayer and support. And as always, God bless, and we appreciate the opportunity. I'll talk to you in a couple weeks. Thank you, Rich. All right, Church, that is all for this week's Sunday announcement. Thank you for tuning in, and let's get our hearts ready for the Word of God this morning. Berapa banyak di antara saudara yang excited dengan training center with the building? kemarin saya ketemu satu couple ya, dia punya anak dua. Waduh, kesempatan tau gak. Training center yang kita bangun ini kesempatan kita untuk share kepada mereka apa yang kita kerjakan. Karena apa? Orang-orang ini punya anak saudara. Mereka pengen anaknya sekolah yang terbaik, diajarin yang terbaik. Saya katakan kepada couple ini, tau gak gereja semua kaya fokusnya membangun sanctuary. Gereja kita bangun training center untuk children ministry and the next generation youth. Wah, orang itu get excited loh. Wah, excited. Saya mau tanya ini, saya bilang datang ke gereja kita di Warner. Dia tersenyum-senyum, pasti dia saat-saat datang. Amin. Amin. Haleluya. Hari ini adalah hari yang spesial saudara. Hari ini kita akan menyaksikan atau ikut berpartisipasi sebagai jemaat dengan upacara komitmen anggota gereja City Blessing of Walnut. Jadi dari beberapa kita sudah mengikuti kelas basic foundational class, basic foundational class, dan juga mengikuti membership class yang sama saya ya, mengenai City Blessing, mereka diajar, diberitahu history, sejarah dari City Blessing. Sampai sekarang ini kita mempunyai visi dan misi, dan apa yang kita kerjakan sebagai keluarga besar City Blessing. Amin saudara. Firman Tuhan di buku Kisah para Rasul 20 ayat 28 mengatakan demikian, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamu lah yang ditetapkan roh kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Ini gereja mula-mula loh saudara. Ini menyeratkan bahwa bahkan di masa gereja mula-mula, komitmen terhadap tubuh Kristus, yaitu gereja lokal, dengan para pemimpin, mereka praktekkan saudara untuk tujuan pengembalakan yang tepat. Nah di antara kita ini ada empat orang yang telah menyelesaikan basic foundational class dan mengikuti membership class mengenai City Blessing. Let's welcome Dana Brata. Dana Brata ini luar biasa, dia adalah adik dari Ibu Eti. Dia ada di sini, dia bilang, ngikut Tuhan Yesus itu berbeda katanya ya, Dana yang luar biasa sekali. Berikutnya halus Budi Bahagiawan. Dia juga kakak dari Pak Hendrik ya. Hari Darmawan. Francisca Ju. Dan yang terakhir, Yovan Budianto. Sudah, mari kita sambut our senior pastor, kita pastor Poltan, untuk mendoakan calon anggota yang baru. Akan mendoakan, tapi sebelumnya, bagaimana kalau kita bangkit berdiri, dan kita doakan bersama-sama ya. Tau kan saudara bahwa, kalau di sini dikatakan komitmen keangkotaan, komitmen itu adalah kata yang langka yang kita dengar di Amerika ini, dan di banyak tempat, di berbagai negara. Komitmen itu biasanya orang, gak mau komitmen. Di dalam kerjaan, gak mau komitmen. Di dalam pernikahan, gak mau komitmen. Di dalam relationship, gak mau komitmen ya. Tapi di dalam gereja Tuhan, kita perlu ada komitmen. Katakan sama-sama komitmen. Komitmen. Kita ini sebagai satu tubuh ya, satu badan, satu tubuh ya. Sama seperti badan kita ini, ada banyak bagiannya. Siapa di sini yang makan pernah gegigit? Salahnya siapa? Salahnya lidah, apa salahnya gigi? Kita gak bisa terus, wah ini lidah nih, salah tempat nih lagi begini, udah dipotong aja. Gak begitu ya. Sebaliknya lidah yang kegigit itu juga, dia gak bilang, wah gue disakitin ini. Udah, gak mau lagi jadi bahagian. Gak mau komitmen lagi di dalam satu tubuh. Gak bisa. Kita sama-sama. Perlu apa? Komitmen. Kompak. Haleluya. Jadi kita mau berdoa bersama-sama, bukan hanya yang anggota yang baru, tapi juga kita yang lama menjadi teladan, dan kita mendukung ya. Amin. Amin? Oke, kita sama-sama berdoa. Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan. Bahwa hari ini adalah salah satu hari dimana kami menerima anggota yang baru. Amin. Bukan untuk sekedar menjadi anggota gereja City Blessing. Anggota gereja lokal, benar kita perlu bergabung dengan gereja lokal dan bertumbuh bersama-sama. Lebih dari itu Tuhan kami tahu juga, kami sebagai satu tupuh Kristus adalah bagian dari gereja Tuhan. Amba-Mu berdoa ya Tuhan untuk masing-masing anggota yang baru ini. Di kemudian hari kalau kami kegigit, kami tersinggung, kami dilukai, kami dikecewakan, kami mengalami hal yang gak enak, salah paham, ini dan itu, macam-macam lain hal. Kami ingat ya Tuhan, komitmen. Kami semua ingat komitmen. Maka kami akan tetap tinggal dan bertumbuh. Besi menajamkan, besi orang menajamkan sesamanya. Itu sebabnya kami membuat komitmen ini bersama-sama. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang kita akan menyampaikan komitmen keanggotaan. Semoga Anda di sana bisa melihat mungkin ketutupan tapi... Ah oke, saya minggir sedikit. Iya, ya. Praise the Lord. Oke. Calon anggota yang baru bisa katakan bersama-sama. Tiga, dua, satu. Kami sebagai umat Kristen yang sudah lahir baru, percaya bahwa Tuhan sudah menempatkan kami di City Blessing Church di Wall of Walnut. Kami menyatakan kesediaan kami untuk menjadi bagian dari gereja lokal City Blessing Church of Walnut. Yang berikutnya, semua Anda yang anggota setia, coba kita katakan bersama-sama. Tiga, dua, satu. Kami sebagai anggota gereja lokal City Blessing Church of Walnut menyambut saudara-saudari sekalian di dalam kasih Kristus. Haleluya. Berikan tepuk tangan, ini disambut. Yang berikutnya, kita semua ya, kita semua katakan. Tiga, dua, satu. Kami memahami tanggung jawab kami dan berjanji untuk saling mengasihi, melayani, mengampuni, dan bertumbuh bersama dalam kasih karunia Kristus. Kami para Gembala City Blessing Church of Walnut dengan anugerah Tuhan menyatakan komitmen kami untuk membimbing dan melayani jemaat Tuhan dengan segenap kemampuan dan kesediaan kami. Amin. 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 Berikan tepuk tangan, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan itu baik, saudara. Amin. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Tuhan ini selalu menyertai kita, saudara. Saudara, waktu semalam saya berdoa, saya spend time sama Tuhan, berdoa, menyembah Tuhan, dan bertanya kepada roh kudus, roh kudus apa yang engkau lakukan kepada jemaatmu. Saya berdoa, berdoa, saudara, tadi pagi, saudara, roh kudus itu berkata demikian, ingat, kamu harus terus membangun atmosfer hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, hadirat Tuhan adalah di mana Tuhan hadir, ada kuasa yang dinyatakan Tuhan. Nah, saudara, saya diberikan satu impresi yang kuat oleh roh kudus, bahwa Tuhan akan menyembuhkan penyakit ini, saudara. Ini satu yang saya diberikan spesifik sekali, sakit di bagian kanan sini, saudara. Sakit di bagian kanan sini, titik poinnya itu di sini, saudara. Titik poinnya itu ada di sini, dan sakitnya ini supaya merempet ke tangan kanan, saudara, sampai bagian sini, dan juga kaki. Nah, salah satunya yang efeknya itu stiff finger, saudara. Tangan-tangan ini jadi kaku, saudara. Kaku. Kaku ya, tangannya jadi kaku gitu ya, saudara ya. And then juga, jari kakinya, saudara, jari kakinya, ini saya catat, jari kakinya suka kram. Jari kaki, jari kaki, kakinya suka kram, saudara. Suka kram, kram, bukan lutut yang kram ya, kaki ya, jari kaki yang kram. Adakah di antara saudara yang mengalami hal demikian? Oke, ada lagi? Alright, ada lagi? Coba yang angkat tangan tadi bisa silakan berdiri, saudara. Silakan berdiri. Saya percaya kita semua diberi kuasa, saudara. Nah, bagi saudara yang tidak angkat tangan, saudara juga bisa bangkit berdiri dan datang kepada yang sakit, saudara. Untuk meletakkan tangan saudara kepada yang sakit ini. Karena saya percaya Tuhan tidak secara kebetulan memberikan satu revelation, saudara. Nah, saudara. Deklarasikan firman Tuhan, deklarasikan kuasa Tuhan. Yes, Lord. Ya, saudara. Mulai menggerakan. Gerakan tangan saudara, gerakan pundak saudara, gerakan kaki saudara. Dalam nama Tuhan Yesus. Berapa banyak diantara saudara yang mengalami kesembuhan. Mengalami kesembuhan langsung. Yang Steve. Haleluya. Jangan malu-malu, saudara. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saya deklarasikan sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa dengan bilur-bilur Kristus. Kami telah sembuh. Kami telah dibebaskan dari sakit-penyakit. Bahkan kalau ada yang sakit-sakit yang lain. Hari ini hamba berdoa Tuhan. Karena engkau nyata. Engkau real. Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami katakan sembuh. 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 Tidak ada lagi sakit-penyakit. Tidak ada lagi kram. Tidak ada lagi sakit di pundak. Di punggung. Di tangan. Di jari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sakit-penyakit telah hilang. Telah sembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Tuhan kami mengucap syukur dan terima kasih. Kalau hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kalau kami percaya Tuhan. Engkau ingin bicara kepada hambamu. Dan melalui hambamu. Engkau bicara kepada anak-anakmu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan. Tidak secara kebetulan. Karena roh kudus lah yang memampukan. Mampukan hambamu untuk menyampaikan firman Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengar. Supaya pada saat mereka mendengar. Mereka mengalami satu jamahan ilahi. Mengalami satu transformasi. Dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mempunyai persepsi yang berbeda. Waktu mereka datang. Dan waktu pulang. Bapak terima kasih Tuhan. Karena kami percaya. Tidak ada satu hal yang kebetulan di dalam kami. Kami dipertemukan. Kami berada di sini. Hambamu berada di mimbar ini. Bukan kebetulan. Karena engkau adalah Tuhan. Yang selalu merancangkan hidup kami. Divine appointment. Kami percaya hari ini. Karena kuasa Tuhan. Banyak orang akan mengalami hadirat Tuhan. Hadirat Kristus. Terima kasih Bapak. Rok kudus. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Katakan apa yang ingin kau katakan. Ini adalah gerejamu. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus. Semua yang percaya mengatakan. Amin. Maaf saudara. Saya semalam persiapkan firman Tuhan. Dengan serius semua saudara. Dan waktu saya kirim. Kirim slide-nya. PowerPoint-nya. Saya enggak cek lagi saudara. Saya langsung download. Attachment. Saya attach. Saya kirim. Tapi enggak tahu kenapa ya. Biasanya saya cek lagi apa yang saya kirim. Tapi enggak tahu kenapa. Itu benar-benar yang saya bikin. Enggak tahu kenapa pagi-pagi saya didatangin Natas. Pastor Tom. Can you send me another file? Karena di filenya enggak ada apa-apa. Saya kaget. Saya buka di sini. Karena kan synchronize semua ya. Saya buka di sini. Enggak ada apa-apa juga saudara. Saya enggak tahu. Gimana tuh caranya. Memang spiritual warfare is real. Right? Spiritual warfare is real. Tuhan ini. Tapi Tuhan tidak akan stop saudara. Tuhan. Saya ada notenya. Jadi enggak akan. Enggak akan. Apa? Enggak akan miss. Saudara hari ini saya mau menyambung apa yang telah dikortbarkan selama dua minggu oleh Pastor Paul. Dan saya percaya kortba dari Pastor Paul itu selama dua minggu itu udah jelas. Dan sangat, sangat apa, sharp gitu. Right on the target gitu. Supaya kita itu mengerti dan bisa melakukan. Bahkan testimoni-testimoninya yang luar biasa. Hari ini saya akan membagikan juga yang melanjutkan saudara. Supaya kita ini benar-benar bisa mengalami hadirat Tuhan. Nah saudara, kita kan sudah belajar mengerti bahwa tubuh kita ada roh, ada jiwa, dan... Apa saudara? Ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Tahu gak saudara? Kenapa ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Nah saudara, saya percaya ini adalah satu ciptaan yang berbeda. Manusia adalah ciptaan yang berbeda. Dari segala ciptaan yang lain ya. Karena manusia itu punya roh, punya jiwa, dan tubuh. Nah saudara, roh itu adalah God's conscious. Kesadaran akan Tuhan. Ketahu bahwa ada keberadaan Tuhan. Kalau jiwa itu self-conscious. Kesadaran akan diri kita sendiri gitu. Nah kalau body itu, tubuh itu, itu adalah world conscious. Kesadaran akan apa yang terjadi di dunia itu, saudara, terjadi di dunia ini. Di dunia ini yang terjadi melalui sensesnya kita. Kita lihat, kita dengar, kita apa itu, jadi kita melihat. And then dicerna di dalam tubuh dan masuk ke dalam jiwa kita. Sehingga masuk di dalam roh kita. Nah saudara, hari ini melalui roh kita, kita mengerti keberadaan Tuhan. Melalui di dalam jiwa kita, kita mengerti atas diri kita sendiri. Melalui tubuh kita, dan perasaan kita, our senses ya. Kita bisa relate to the world around us. Kita bisa relate dengan keadaan di sekitar kita. Jadi penting sekolah, saudara, saudara harus mengerti. Roh, jiwa, dan tubuh. Amin saudara. Roh, jiwa, dan tubuh. Maka dari itu saudara, judul khotbah saya pagi hari ini, saya taruh itu di slide. Judul khotbah saya, God's conscious. Kita harus mengerti keberadaan Tuhan di dalam kita. Nah saudara, saya akan memulai dengan firman Tuhan yang saya dapat, saudara. Yang saya pelajari dan saya dapat setelah saya mendengar korba dari Pastor Paul selama dua minggu. Saya pelajarin, saya pelajarin. Firman ini yang pertama yang akan saya bagikan. 1 Korintius 6, ayat 17. 1 Korintius 6, ayat 17, net. You have that scripture? Oh, English. Gak apa-apa, English. Nah, ini firmanya, saudara. Saya dalam bahasa Inggris, saya akan baca dalam bahasa Indonesia. Barang siapa yang menyatukan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu dengan roh dia. Nah saudara, waktu saya merenungkan firman ini dan berdoa, Maksudnya apa ya Tuhan? Paulus ini mengatakan demikian, bahwa kalau kita berada di dalam Tuhan, roh kita bersatu dengan Tuhan. Nah saudara, waktu saya merenungkan, Tuhan membawa saya kembali ke buku kejadian. Ini juga sudah dikodbakan oleh Pastor Paul ya. Genesis kejadian 1, ayat 3 itu mengatakan, jadilah terang. Maka terang itu jadi gitu ya. Berfirmanah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Nah terang itu bukan, terang itu bukan terangnya matahari ya saudara ya. Terang itu adalah terang dari kemuliaan Tuhan, dari hadirat Tuhan. Tapi saya enggak akan bicara mengenai kejadian 1, 3, saya akan bicara mengenai kejadian 2, ayat 7. Kejadian 2, ayat 7, disini dikatakan dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu, tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya saudara, dalam pengertian itu saudara, Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada manusia, dia memberikan rohnya kepada manusia, sehingga manusia itu punya roh bersatu dengan Tuhan. Bersatu dengan Tuhan. Dan saya baru mengerti kenapa Tuhan memberikan free will. Free will. Free will yang dimana manusia berkehendak, Tuhan tidak intervensi. Tuhan tidak mencampuri, tidak beran, bukan tidak beran, Tuhan tidak akan menintervensi your free will. Seringkali saya mengatakan kepada beberapa leader, kalau Tuhan itu tidak pernah mengambil keputusan buat saudara, karena keputusan adalah free willnya kita. Tetapi Tuhan akan melihat keputusan apa yang saudara ambil. Nah disitu baru Tuhan akan bisa membantu supaya kalau keputusan itu bisa salah, atau saat itu dari spirit yang ada di dalam kita. Sehingga kita mengambil keputusannya sesuai dengan spirit, tidak lagi sesuai dengan roh. Nah saudara, waktu dia ciptakan itu, makanya waktu dia ciptakan, setelah itu dia tempatkan manusia itu di Taman Firdaus. Nah Tuhan tidak akan intervensi ke dalam free will, kehendak manusia, karena Tuhan tahu, pada saat itu Tuhan tahu bahwa roh dia bersama dengan roh manusia, yang akan terjadi adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan selalu. Jadi manusia itu bersama dengan roh itu akan selalu menjalani kehendak Tuhan. Nah saudara, kalau kita lihat di dalam buku Yohanes 20 ayat 22, Yohanes 20 ayat 22, ini ada kesamaannya dengan kejadian 2 ayat 7. Coba net, Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Kalau kita pandang ya, dari buku Genesis dan buku Yohanes 20, itu kan sama, Tuhan sendiri mengembuskan napas, yang buss kepada murid-muridnya. Tetapi yang diberikan adalah roh kudus. Yang diberikan adalah roh kudus. Roh kudus itu diam bersama-sama dengan kita. Arti kata, restorasi hubungan manusia dengan Tuhan dikembalikan. Nah, makanya waktu 2 minggu, Pastor Paul mengatakan demikian. Kenapa nilai Natal itu berkurang? Orang itu suka lupa gitu. Suka enggak mengerti. Saya dengar, wah, karena banyak sering kita melihat, oh Tuhan datang untuk menembus kita, mengampun. Karena terlalu seringnya, sehingga apa? Karena terlalu seringnya, sehingga itu enggak ada value-nya. Waktu saya baca lagi, saya baca lagi, baca lagi, oh ternyata, kedatangan Tuhan Yesus itu, justu merestorasi, hubungan kita, dengan Bapak di surga. sehingga kita itu mempunyai roh yang seperti sama waktu Adam, diberikan roh Tuhan. Nah, kita itu harus selalu berjalan bersama-sama dengan roh Tuhan itu, saudara, sehingga kita itu bisa mengalami seperti apa yang Adam alami, saudara. Waktu saya melihat itu, wow, ternyata Tuhan Yesus itu luar biasa sekali. Tuhan Yesus itu, firmannya, saya membaca firman itu, wow, wow, begitu ya, enggak bisa, enggak, enggak, begitu konsisten, dengan perjanjian lama, dan perjanjian baru. Nah, Amsal 20, eh 27, mengatakan demikian, saudara, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, roh manusia ini, dipimpin oleh roh kudus, roh manusia ini adalah pelita Tuhan. Waktu penciptaan, Tuhan menciptakan itu, roh itu, dan bersatu dengan roh Tuhan itu, itu ada pelita, lampu, lampunya Tuhan, untuk menyelidiki bagian daripada dalam isi hati kita semua, saudara, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, ini luar biasa sekali. Pelita, waktu di dalam perjanjian lama itu pelita, itu dinyalakan dengan olive oil. Ditaruh olive oil, baru pelita itu dinyalakan, dan nyala lampunya. Nah, pelita itu menerangi. Nah, saudara, olive oil, nah, ini juga saudara, Pak Stupol mengatakan, banyak simbol-simbol di Alkitab. Olive oil itu simbol daripada roh kudus. Roh kudus adalah fuel daripada pelita roh Anda yang menjadi pelita. Jadi, saudara, roh kudus itu hanya bisa bereaksi kalau fuel itu diberikan makan firman. Jadi, saudara, jangan anggap enteng baca firman itu, saudara. Baca firman itu justru membuat pelita roh Anda itu bersinar terang. Bahasa, baca firman yang dipimpin oleh roh kudus, pelita di roh Anda itu bersinar terang. Sehingga saudara bisa menerangi, apa yang ada di sekeliling saudara. Nah, saudara, karena jatuhnya Adam ya, saudara, memang Adam ini, gak mau denger Tuhan, dia denger istri itu. Benar kan? Tuhan Yesus, Bapak di Soekorong mengatakan demikian, karena kamu denger istri kamu. Dan mereka kehilangan kemuliaan Tuhan. Roh mereka tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Jadi, roh mereka itu di dalam kegelapan. Firman Tuhan di Roma 3, F23 dan 24 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karuna telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penembusan di dalam Kristus. Nah, saudara, di Roma ini dikatakan, karena dosa Adam, sehingga dia kehilangan roh Tuhan, kemuliaan Tuhan. sehingga waktu dia dipanggil Tuhan, dia malu, saudara. Dia menutup diri. Kenapa dia malu? Karena dia sinarnya tertutup oleh dosa. Sehingga dia malu, saudara. Nah, waktu dia malu gitu, dia mulai berkata perbuatannya ya, yang berdosa itu, saudara, dia mereka itu dikeluarkan. Nah, sejak saat itu manusia hidup di dalam kegelapan, hidup di dalam kegelapan, di dalam kegelapan. Mereka itu, walaupun Tuhan sudah memakai, Musa memakai, Yusuf memakai, Nabu Samuel memakai, David semuanya, saudara itu, manusia tetap aja masih melakukan perbuatan yang tidak seperti apa yang Tuhan expect ya, yang katakan. Nah, saudara, amazingnya begini, saudara. Di Yesaya 7 ayat 14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, ia akan menamakan dia Immanuel. Arti kata, hope is born. Nah, saudara, Christmas punya tema, hope is born, itu very prophetic, saudara. minggu lalu saya di gereja, lagi ngomong sama Leo, ada FedEx datang, orang FedEx yang datang, datang saya bilang, hey, how are you? what's your name? Christian. Wow, Christian. so I talk a little bit, can I pray for you? Waktu aku, saya selesai berdoa, dia bilang, wow, so long, sudah lama sekali, saya gak pernah ke gereja. Hope is born. Dia bilang, saya bilang, kita ada gereja punya Christmas celebration, mau gak kamu datang? Dia bilang, oke, nanti dia kasih info ke saya, saya akan daftarin dia, saudara. Untuk datang. Nah, saudara, ini Yesaya, saya senang buku Yesaya kenapa, saudara? Yesaya itu, hidup di alam yang akan datang. Yesaya itu adalah seperti yang Pastor Paul katakan, back to the future. Yesaya ini, dia bilang, dia udah tahu bahwa seorang anak laki-laki akan lahir, yang namanya Immanuel. Kalau dia kata-katanya itu, dia kata-katanya itu seperti kata-katanya yang udah terjadi di akannya. Lihat di Yesaya 60 ayat 1 dan 2, wah ini salah. Bukan Yesaya 10, Yesaya 60. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya, kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Loh, kok si Yesaya itu bisa? Dalam bahasa Inggrisnya, your light has come. Berarti apa? Terangmu sudah datang. Terangmu sudah datang. Padahal waktu dalam zamannya Yesaya, Yesus itu belum datang. Tapi Yesaya sepertinya dia adalah nabi yang hidup, dia yang masa datang. The prophet that lives in the future, what that kita bilang back to the future itu saudara, dia itu bisa melihat, bangkitlah, karena terangmu sudah datang. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu sudah datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Aduh saudara, ini firman, kalau saudara renungan, dan saudara pikiran, saya berdoa, supaya saudara punya berpikir itu, jangan lagi dipengaruhi oleh pikiran-pikiran, yang saudara pikir bahwa Tuhan itu jauh dari saudara, Tuhan itu gak pernah mendengar saudara, Tuhan itu tidak bersama-sama dengan saudara. Saudara, Tuhan ada sama saudara, dan Tuhan telah mendadikan saudara terangnya dunia, dan saudara akan dipakai Tuhan, karena kemuliaan Tuhan terbit atas saudara. Ya saudara, saya kalau dengar kesaksian Pastor Paul mengenai the gym itu, saya kan juga suka berdenang, suka ke gym berdenang ya saudara, saya berdoa, saya berdoa, saya pikir, gimana ya caranya ya, kalau Pastor Paul kan gak berdenang ya, ke gym, jadi bisa ngobrol, kalau saya masa mesti berdenang di kolam berdenang kan, enggak kan, saya lagi berdoa gimana caranya ya, saya lihat ada satu orang, bodanya tinggi, besar gitu, orangnya ini gak pernah senyum, orang ini matanya gak pernah, lihat kayak friendly gitu ya, eh satu saat ketemu di restroom, saya tanya, hey how are you? dia bilang, not good, what happened? dia bilang, I have a lot of surgery to come, in my eyes, di mata saya banyak surgery, what happened with you? I have a cancer, oh you have a cancer, I said, can I pray for you? I said gitu, oh sure, why not? so I pray, 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 itu kira-kira dua bulan yang lalu saudara, oke, setelah itu oke, kita pisah, dia pulgang, gak ketemu-ketemu kok, kemarin Monday, saya lagi mau, lagi, lagi, lagi warm up untuk pergi, untuk nyebur ke air berenang saudara, orang itu datang ke saya, saya bilang, hey how are you? thank you for your prayer, that was two months ago, you know what, all my surgery went well, oh that's good, you know what, tunggu dulu, jangan kepok dulu, you know, my cancer is gone, saya sampai, oh my goodness, praise the Lord, saudara, sebenarnya kehidup kita itu, selalu berada di dalam hadirat Tuhan, seringkali ya kita, saya suka istilahnya, siapa yang suka makan in and out? I know, seringkali kita tuh ya, punya pemikirannya ya, kalau kita, Sunday kita berada di dalam hadirat Tuhan, in, Monday out, sampai Sabtu out, and then Sunday in, saudara, in any time, saya belajar ya, saya berdoa, saya belajar, saya berdoa, saya berdoa, supaya, mindset kita ini dirubah, mindset kita ini, jangan, mindset, selalu out gitu, mesti in, terus in, sama hadirat Tuhan, kenapa? Dia telah, merestorasi, kembali, apa yang dia sudah ciptakan, pada waktu zamannya, Adam dan Hawa, roh Tuhan, bersama-sama, roh Adam, dan kehendak Tuhan, terjadi dalam kehidupan, dan memang, kenapa, pencobaan, Adam jatuh, tetapi, the hope is born, is already done, pengharapan itu, sudah lahir, sudah dijadikan, karena Tuhan Yesus, sudah hadir, sudah datang, 2000 tahun yang lalu, merestorasi, merestorasi, saudara, dengan Tuhan, di buku, 2 Korintus 15, ini, ayat, memang, sudah di, 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 sama Pastor Paul, dua minggu, betul-betul, di sini, dikatakan, ayat yang ke-17, jadi, siapa yang ada, di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama, sudah berlalu, sesungguhnya, yang baru, sudah datang, kan di dalam Tuhan, tidak ada lagi, yang baru, ya pasti, sesungguhnya, kamu ciptaan yang baru, artinya apa, kamu dikembalikan, seperti semula, awal, daripada ciptaannya, Tuhan, ayat berikutnya, ayat ke-18, dan semuanya itu, dari Allah, yang dengan perantaran, Kristus, telah mendamaikan, kita, dengan dirinya, dan, yang telah mempercayakan, pelayanan, pendamaian itu, kepada kita, jadi, apa saudara, saudara itu, sebenarnya, sudah didamaikan dulu, sama Tuhan, sudah di-restore, hubungan saudara, dengan Tuhan, nah sekarang, Tuhan, percayakan, kepada saudara, untuk, menjalani, mempunyai pelayanan, yaitu, pelayanan perdamaian, pelayanan rekonsiliasi, dalam bahasanya, ministry of reconciliation, antara orang-orang, yang belum mengenal Tuhan, kepada Tuhan, terangnya, saudara, sudah ada, kemuliaan Tuhan, sudah ada, pada saudara, disitu, dibilang, terang Tuhan, ada bersama, ada saudara, kemuliaan Tuhan, timbul, di dalam saudara, timbul, berarti, kalau orang melihat saudara, itu, tidak sama lagi, karena apa, karena ada saudara, adalah, ciptaan yang, baru, tidak sama lagi, saudara, berapa banyak, diantara saudara, yang pernah ketemu orang, dan orang itu bertanya, saudara orang Kristen, ya, pernah gak begitu, ditanya, saudara orang Kristen, ya, kenapa sih, kenapa kalau orang Buddha, mereka gak bertanya, saudara orang Buddha, ya, enggak kan, karena dulu, saya orang Buddha, saudara, saya orang Buddha, gak ada yang pernah nanya, kamu orang Buddha, ya, tapi waktu saya menjadi Kristen, setiap kali, banyak ketemu orang, kamu orang Kristen, kok dia tahu ya, kita orang Kristen, why, the light that is in you, open the darkness, apa, perangnya yang ada pada kamu, itu menerangi kegelapan, sehingga orang-orang yang di dalam kegelapan, bisa melihat kamu beda, kamu beda ya, kamu beda ya, istilahnya ya, kita itu adalah, the carrier, of the presence of God, yang membawa, hadirat Tuhan, saya lagi renung-renungin ya, renung-renungin, waktu saya sebelum ambil, pekerjaan full time, saya kerja di, 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 jauh itu, kerja di, 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 dekat airport itu, itu, toko sepatu, pabrik sepatu namanya, pabrik Charles David, sama, sepatu gas gitu, jadi, kalau saudara beli, sepatu Charles David itu, Charles David itu, itu 400 dolar saudara, tapi kalau saya yang beli 20 dolar, karena masih kerja dulu, sekarang enggak, nah saudara, saya kerja di sana, saat itu, saya mungkin baru bertobat, saudara, mungkin, saya baru setahun, kayaknya bertobat, saya kerja di sana, saya pagi-pagi, datang, saya berdoa, dan saya ngobrol, sama orang, sharing-sharing gitu, berdoa, dan, saya kerja satu tahun, saudara, di satu tahun itu, karena saya mau berhenti, karena saya, panggilan Tuhan, saya harus mengikuti panggilan Tuhan, tahat kepada panggilan Tuhan, bekerja full time, saya ketemu supervisor, kenapa kamu mau berhenti, kamu mau naik gaji, dia langsung ditawari naik gaji, saudara, saya bilang, enggak, saya ada panggilan, khusus, dari Tuhan, dia, kenapa, kita perlu kamu, saya sampai, kenapa ya perlu kamu, banyak orang yang lebih pintar dari saya, tahu saya, saya waktu, pernah di interview dulu, kredit sama debit itu, saya susah bedain, saudara, tapi ya, saya diterima, kerja di bagian kredit, saudara, kredit sama debit aja, enggak, bisa bedain dulu ya, di kerja bagian kredit, saya bilang, Tuhan, gimana caranya nih, saya mesti ngerjain di bagian kredit, Tuhan pimpin, satu persatu, cashnya, satu persatu selesai, baru ada cash lagi, saya pikir, wow, luar biasa sekali ya, nah, waktu saya mau berhenti itu, saudara, semua, teman-teman kerja saya, jangan dong, jangan dong, kenapa sih, saya pengen tahu, kenapa, even yang di warehouse juga, juga mengatakan, jangan dong, jangan dong, jangan, kamu jangan berhenti, kita senang ada kamu, saya bilang, kenapa sih, orang sampai kayak begitu ya, siapa saya gitu, kurus dulu, kurus saya, sekarang sama kurus, dia bilang begini, Tom, sejak keberadaan kamu, atmosfer kerja itu berbeda, kaget saya, kenapa, kamu tahu, suasananya, suka cita, supervisor yang suka casing, gak pernah casing lagi, gak pernah marah-marah lagi, ngomongnya pelan, slow, and then, accounting punya staff semuanya, mereka suka cita, this atmosphere, katanya, atmosfer yang begini, gak bisa kita beli, musik kamu yang ada di sini, saya bilang, well, I'm sorry, you can do it, bring the presence of God, saya bilang, lagi itu saya bilang, kamu harus banyak berdoa di sini, saya itu tiap pagi berdoa, berdoa, sampai dia mengatakan demikian, saya pikir, wow, saya diingetin kembali, untuk memberikan kesakian, keberadaan kamu, wherever it is, dimanapun berada, you can make the difference, that will, merubah, the atmosphere, nah saudara, saya, melihat hal demikian, ini real loh saudara, banyak kesaksian dari saudara, di tempat pekerjaan, saudara beli, memberikan kesaksian bagaimana, dan saya melihat, it's real, karena kita beda saudara, beda, saya seringkali ditanya sama, orang-orang dari agama lain, kenapa sih kamu, kamu Kristen, apa bedanya sih Kristen, saya cuma bilang, bedanya satu, roh kudus, roh kudus, diam bersama-sama dengan kita, roh Tuhan, jadi kita membawa, roh Tuhan, membawa damai, membawa, keselamatan bagi orang, hari Jumat malam, setelah kita ada doa disini, karena kita, kita harus pergi, merayakan, Pak Irwan, ulang tahun yang ke-80, happy birthday Pak Irwan, saya pergi, agak telat, karena dia sudah jam 9 lewat, saya pergi, kita ngomong-ngomong, kita berdoa, istri saya, itu ada orang sendirian, kamu kok diemin aja sih, saya pikir, oh iya ya, langsung saya sampai, dia orang, orang Burma, saya bilang, kok ini orang bisa aja ke kersel, diajak siapa ke kersel, katanya ternyata dia sudah ke gereja sekali gitu, saya ngomong-ngomong-ngomong-ngomong, kayaknya Inggrisnya kurang begitu bisa, saya share the gospel, kayaknya iya-iya aja gitu, saya cari, makanya download you version, saya cari, Bible, Alkitab, bahasa Burma, Burma, ada, tulisannya itu banyak onyong gitu, saya bilang, oke, kamu berada di sini, berada ke gereja, bukan kebetulan, karena Tuhan mengasihi kamu, Tuhan pilih kamu, Yohanes 15, ayat 16, buka bahasa Burma, baca, and then dia, oh iya, oh iya, yes, God chose you to be here, oke, oh iya, iya, so iya, why, John 3, 6, John 3, 16, oh, that means, Tuhan mengasihi saya, yes, John 3, 16, so, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan pilih kamu, tapi Tuhan gak bisa masuk ke kamu, Tuhan gak bisa, jadi Tuhannya kamu, kalau kamu gak undang dia masuk, dia bilang, oh iya, we have to invite him, dia bilang, oh iya, we have to, ya, aku buka, bagaimana cara mengundang dia, Roma 10, ayat 9, pakai bahasa Burma, bahasa Burma itu banyak, zero-zero nya gitu, saya kasih lihat, dia bilang, oh, I see, mengaku dengan mulut, Tuhan Yesus adalah Tuhan, dan Juru Selamat, dan percaya dilamati, Tuhan Yesus dibangkitin dari kematian, dia bilang, oh, that's it, so aku tanya, kamu mau gak undang Yesus, dia bilang, oke, and we pray buat dia, dia seneng sekali, dia seneng, dia ketawa terus dia, saya bilangin, jadi, kalau orang tanya, kamu bilang sama dia, saya sudah jadi pengikut Kristus, karena saya sudah mengaku, dia, nanti saya mau, share baptisan sama dia, amin, saudara, orang itu berubah, transform, oh, saya baru mengerti, apa visi dari gereja kita, saudara, kok pada diem, kalau anda tahu, anda harus berteriak, apa visi daripada gereja kita, itu masih ragu-ragu, transforming our community, itu bukan, main-main loh Tuhan, apa yang saya saksikan, apa yang Pastor Paul saksikan itu, itu visi dari gereja kita, visi ini adalah hasil daripada doa dan puasa, dan Tuhan berikan visi itu kepada gereja kita, supaya setiap daripada kita tahu bahwa anda adalah transformer, tahu arti kata transformer, artinya anda mempunyai otoritas, mempunyai kuasa untuk merubah, di mana anda berada, orang-orang di sekitar anda akan merasa sukacita, akan merasa damai sejahtera, akan merasa perbedaan berada di tempat lain, dan mereka itu senang bergaul dengan saudara, tapi kalau visi ini tidak melekat di pemikiran kita, di dalam darah daging kita, visi ini cuma tiap tahun kamu sudah lihat, oh transforming, masuk gereja lihat, transforming your community, tapi kalau visi ini sudah menjadi bagian daripada kita, dan hidup kita itu di driven by that vision, saudara, anda ini dangerous, dangerous buat kerajaan iblis, Matthew 28 ayat 19 disini dikatakan, saya tutup dengan firman ini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir jaman, ini seiring dengan visi, karena Tuhan menyertai kita, saudara, hope is born, ini adalah satu prophetic, dimana banyak orang sedang kehilangan pengharapan, yang saya doakan orang FedEx itu saudara, dia bilang so long hidupnya muter yang sama saudara, saya bilang hope is born today, dan dia promise mau datang, saudara, apa yang saya lakukan, apa yang Pastor Paul lakukan, saudara juga bisa lakukan, roh kudusnya sama, roh kudus yang ada di dalam Kristus, roh kudus yang ada di dalam Paulus, roh kudus yang ada di dalam Petrus, roh kudus yang ada di dalam Yohanes, roh kudus yang ada di dalam Pastor Paul, di dalam saya, sama yang ada di dalam kamu juga, Tidak ada perbedaannya, saudara. Pertanyaannya, mau tidak saudara dipakai roh kudus? Sudah dijelaskan, ketaatan adalah the highest level of worship. Kalau roh kudus berkata sesuatu kepada saudara, saudara berani tidak taat? Kalau roh kudus bilang sesuatu kepada saudara, berani tidak saudara taat? Satu hari waktu saya spend time sama Tuhan, Tuhan, saya baca Tuhan. Karena kan saya baca Bible-nya, Bible revival kan, jadi saya baca awal. Saya baca, saya lagi baca di buku Lukas, disitu ada side note-nya. Saya pikir, tahun 1965 ternyata di timur ada kebangunan rohani, tahu timur di bagian Nusa Tenggara ya, di Indonesia. Wah, saya bacain. Itu ada satu missionary, ketemu satu orang, namanya Ana, Ana itu orang timur, tidak bisa baca, elitret ya buta huruf, tidak pernah ada Bible. dia begitu on fire sama Tuhan. Kemana-mana dia ceritain aja, apa yang dia alamin, saudara. Enroh kudus banyak bekerja di dalam hidupnya, banyak orang, dia pernah memenangkan satu kampung. orang buta huruf, saudara. Satu kampung. Saya sampai bilang, wah, dan, dia juga pernah dipakai Tuhan, membangkitkan orang mati. Tahun 65, itu ada kejadian, ada movement-nya Tuhan, di timur. saya bilang, wow, roh kudusnya sama, saudara. Iman seseorang yang seperti itu, saudara, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jangan yang terlalu komplikasi, mikirnya, wah, kita harus pikirnya gimana ya, gimana. Simple aja, taat. Taat. Nah, saudara, sebagai penutup konklusi, saya yakin, saya mau, saudara ayo, rubah pola pikir saudara. Keberadaan saudara itu, dipakai Tuhan dengan urapan, untuk merubah, transforming, your community. Your community itu bisa apa? Teman kerja, teman sekolah, neighbor. Saya pernah menangin neighbor saya, orang Pakistan, orang Islam. Saudara, siapa yang saudara bisa? Dan, dengan tema Christmas ini, saudara punya, punya alasan untuk mengajak mereka. Saya juga lagi berdoa, gimana caranya, cari orang siapa yang belum bertobat, belum bergereja, belum diselamatkan, mau diundang, saudara. Kenapa? Karena penting, saudara, untuk supaya mereka bisa mengalami Kristus. Apalagi the great harvest. The great harvest, saudara. Orang yang akan mencari Tuhan itu, akan bertubi-tubi. Baca firman. Saya lagi spending time di Luke, Luke chapter 8 ya, eh chapter 9, dia kirim 12 orang. Tapi waktu itu saya baca, kirim 12 orang, Tuhan Yesus bilang, kamu ke rumah-rumah, dua orang-dua orang ke rumah ngetok, hey, peace in you. Tapi di ayat, di Lukas 10, itu dia kirim 70 orang, dia gak bilang ke rumah loh. Dia bilang, kamu ke kota-kota. Ke kota-kota. Tuhan mau the great harvest. Makanya dia bilang disitu, setelah itu dia bilang, wah tuayan banyak, kerja gak ada. Maksudnya itu dia bilang, ayo semua yang ngikut-ngikut dia, ikut jadi pekerja. Nah sekarang saya sampaikan gini, untuk semua daripada saudara, jadi pekerja harvest. Semua termasuk saya, pekerja harvest, saudara. Karena apa? Tuhan Yesus bilang, pada saat itu 70 orang ke kota-kota. Sekarang udah waktunya bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa, saudara. Bangsa-bangsa akan mengenal Kristus. Amin. Mari kita berdiri musik tim maju. Bapak kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Karena hamba percaya Tuhan, setiap firman yang dibagikan, Tuhan sertakan dengan urapan ilahi. Sehingga urapan ilahi ini bisa menyerap, masuk ke dalam bagian yang paling dalam. Dan memubah pola pikir kami Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat yang ada di sini, pada saat mereka pulang. Mereka mempunyai persepsi bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diberi terang. Terangnya sudah datang dan bersinar. Dan kemuliaan Tuhan terbit. Menjadi orang-orang yang membawa carrier the presence of God. Bapak kami percaya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan yang selalu fulfill, memenuhi setiap firman-firman yang Engkau berikan kepada kami. Bahkan pengenapan firman di buku YOL 2 ayat 18 Tuhan. Bahwa pada hari-hari terakhir, Engkau akan curahkan rohmu kepada semua orang. Tuhan pakai kami. Pakai setiap daripada kami Tuhan, untuk menjadi pekerja-pekerja tuayan raya. Tuayan yang besar. Supaya setiap orang bisa mengenal Yesus Kristus dan Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari saudara kita sembah lagu ini. We need Jesus more in our life. Udah bapak sangat. Bapak... Kau yang setia. Yang selalu ada di hidupku. Bersamaku. Dalam musim hidupku Lata kau yang menolak Saat aku berjalan Lewati gelombang Lewati badan Bersamamu Ku takkan goyang Saudara jadikan lagu ini profetik Hanya Yesus yang cukup bagi kita Ku katakan cukup bagiku Namamu terlebih indah Terlebih mulia Dari segalanya Yesus kau cukup bagiku Ku nyatakan cukup bagiku Kuasamu terlebih besar Terlebih mulia Yesus ku Kau cukup bagiku Terima kasih Tuhan Yang selalu ada di hidupku Bersama ku Bersama ku Dalam musim hidupku Bapak Kau yang menolak Saat aku berjalan Lewati gelombang Lewati gelombang Lewati gelombang Lewati badan Bersamamu ku takkan goyang Kau yang menolak Saudara jadikan lagu ini Secara profetik Kau cukup bagiku Yes Tuhan Yesus cukup bagi kami Ku katakan cukup bagiku Namamu terlebih indah Namamu terlebih indah Terlebih mulia Dari segalanya Yesus kau cukup bagiku Ku 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 Terima kasih Bapak benar hanya Yesus yang kami butuhkan Dialah yang telah merestorasi kami dengan Bapak mendamaikan Sehingga bukan kami yang hidup tetapi Yesus yang hidup di dalam kami Terima kasih Bapak Mulai hari ini hamba berdoa kepada setiap jemaat yang ada di tempat ini Bahkan yang menyaksikan online mulai hari ini Tuhan Kami adalah alat-alat Tuhan yang dipakai Tuhan Yang diurapi Tuhan untuk merubah komunitas kami Terima kasih Bapak Terima kasih atas visi daripada gereja kami Karena kami percaya pada saat kami menyatu dengan visi ini Kami akan merubah Banyak orang Banyak komunitas Untuk kepada Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Engkau berkati setiap daripada umatmu di tempat ini Tuhan Biar berkat ilahi selalu menyertai anak-anakmu Di dalam nama Yesus Semua yang percaya mengatakan Amin Terima kasih atas visi daripada umatmu di tempat ini Terima kasih atas visi daripada umatmu di tempat ini Terima kasih atas visi daripada umatmu di tempat ini